Halo semua, di video kali ini aku sedang berada di restoran Jepang Uchino Sokudo yang berada di Aeon Mall BSD. Uchino Sokudo ini adalah salah satu restoran Jepang yang ada di sini. Uchino Sokudo ini terletak di lantai dasar mall. Kalau kita masuk dari lobby utama, sebelah kiri kan ada food culture, terus sebelah kanannya itu ada area informasi, di sebelahnya persis itu ada restoran Jepang. Nah, di sebelahnya lagi itu adalah Uchino Sokudo, jadi di situ berderet dua restoran Jepang, tapi Uchino ada di sebelahnya. Jadi kita kalau misalnya dari pintu masuk itu lurus pilau kanan. Sebelum datang ke restoran, saya sempat menelpon terlebih dahulu untuk memastikan apakah restoran tersebut buka atau tidak selama pandemi ini. Karena pada saat awal-awal pandemi dulu kan banyak sekali restoran di Aeon Mall ini yang tutup. Jadi saya mencoba menelpon untuk memastikan terlebih dahulu. Sayangnya saya tidak tersambung, mungkin nomornya sibuk ya. Jadi saya bertanya langsung pada saat saya sampai di sana ke bagian informasi. Menurut keterangan si mbak informasi yang saat itu bertugas, jadi katanya restoran ini sudah tutup. Tapi kemudian saya minta dia untuk mengecek ulang, dan setelah dia lihat dari komputer yang ada di mejanya itu ya, dia bilang, oh iya bu, restorannya masih buka, ibu lurus aja belok kanan, itu dia restorannya. Saya sudah tahu sih sebetulnya letaknya, cuman ingin memastikan apakah restorannya sudah tutup atau masih tetap buka. Dan ternyata masih buka. Uchino Sokudo ini adalah salah satu restoran Jepang halal yang ada di BSD. Selain halal, menu-menunya adalah menu-menu otentik Jepang. Nah, saya kemarin datang berlima dengan ibu dan kedua anak saya serta suami. Sebetulnya saya mau order untuk menu paket keluarga, tapi di situ tentunya ada dua ya. Nah, dua-duanya sudah habis. Jadi saya hanya disarankan untuk memilih set menu. Ada banyak sekali menu yang bisa kita pesan di sini. Rata-rata itu harganya mulai dari Rp15.000 sampai ada yang Rp280.000, tapi itu untuk menu paket ya. Kalau kayak misalnya ramen, terus apalagi ya, dan lain-lain itu rata-rata Rp68.000, Rp78.000, Rp88.000, dan lainnya. Nah, kemarin saya kalau nggak salah ingat sih pesan gyoza, terus ada miso soup, krill makerel ya, terus toro tuna, apalagi nigiri tuna, dain maitya, terus spicy tuna, tuna mayo, gunkan, terus bib soyur ramen, dan lainnya. Dan rata-rata sih kebanyakan anak-anak pesannya yang ada tuna-tunanya, karena memang mereka suka dengan makanan berbahan tuna. Nah, nggak banyak pesan macam-macam sih, karena anak-anak pesan paling satu-dua menu aja ya. Dan bisa dilihat di video ini, kami juga nggak makan secara berlebihan, memang seperlu dan sesukanya aja pada saat itu. Kalau saya sendiri kemarin sebetulnya lebih suka memesan untuk paket keluarga yang seharga Rp280.000 itu, dia sudah komplit dan banyak variasinya, jadi kelihatan lebih banyak dan bisa buat berempat, tapi dari dua menu paket keluarga tersebut, sama-sama sudah habis, karena memang merupakan menu yang paling laris. Nah, di sini, kalau Alif sih dia lebih suka yang Ohid Suset, yaitu harganya mulai dari Rp118.000 sampai dengan Rp128.000. Per menu kalau ramen sendiri, di sini Rp64.000-an sampai dengan Rp78.000 juga ada. Nah, kalau, aku kan lebih suka Surito ya, di sini harganya mulai dari Rp58.000 sampai Rp88.000. Susi Rito namanya. Terus kalau Donburi mulai dari Rp78.000, Rp88.000 sampai dengan Rp98.000. Memang menu-menu otentiknya Jepang banget ya, dan harganya memang, ya, lumayan mahal lah ya, bagi saya. Tapi memang kalau untuk rasa, boleh lah. Nah, untuk pembayaran, kemarin itu pas lagi ada promo, diskon sekitar 20% jika membayar dengan menggunakan kartu debit maupun kredit BCA. Kemarin aku dapat potongan itu sekitar Rp100.000, apa Rp120.000-an lah ya, dari total yang aku bayarkan. Kalau bank lain sih, belum ada diskon seperti itu. Jadi hanya BCA saja. Lumayan ya, diskon 20% jadi hematnya lumayan banyak. Kayak kemarin tuh hampir Rp120.000-an ya, aku hematnya. Oke, segitu dulu ceritaku kali ini tentang restoran Uchinus Sokudo yang ada di Mall Aion BSD. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Salam sehat selalu, berbahagia bersama keluarga, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.